Sejumlah warga di Sukabumi menghabiskan waktu berbuka puasa atau ngebugurit sambil bermain layang-layang. Selain mengadu layangan dengan layangan lainnya, juga sebagai ajang menyalurkan hobi. Warga bermain layang-layang di sebuah lahan kosong dan sawah-sawah kering di jalan lingkar selatan Sukabumi. Tak hanya anak-anak dan remaja saja, bahkan para orang tua pun menghabiskan waktu sambil menunggu adzan maghrib tiba. Pecinta layang-layang mengaku sengaja menghabiskan waktu menunggu buka puasa dengan bermain layang-layang bersama warga lainnya hanya sekedar menyeluruhkan hobi dari sejak kecil. Di lokasi ini juga terdapat penjual layang-layang lengkap dengan benang dan gelasannya. Harga yang ditawarkannya pun murah, mulai dari harga Rp 1.500 untuk satu layangan. Biasanya warga datang pada pukul 3 sore hingga menjelang datangnya berbuka puasa. Dan layang-layang yang diadukan dengan layangan lainnya ini menjadi sensasi tersendiri bagi para penghobi layangan di Sukabumi.